Rekomendasi-rekomendasi buat kalian untuk yang mau mengadopsi jam tangan dengan budget under 3 jutaan Yo, minasya! Halo, rata, yuk, rata, selamat datang kembali di Mark Watch Youtube Channel Di video kali ini, gue mau kasih kalian rekomendasi ya Rekomendasi buat daily beater Mungkin akan ada beberapa ya, nggak cuma satu Oke, stay tune Nah, ini dia rekomendasi-rekomendasi buat kalian untuk yang mau mengadopsi jam tangan dengan budget under 3 jutaan Nah, untuk yang akan gue review tipis disini, ini sebetulnya brand-brand yang nggak biasanya ya Kalau kalian sering melihat di channel ini kan kalian udah tahu yang paling sering gue bahas itu brand apa aja Nah, kali ini gue akan kasih rekomendasi kalian yang di luar yang biasanya ya Pertama dari sini dulu ya Mungkin kalian penasaran kan kenapa ini semuanya udah di luar kayak gini tapi ini box Ya, karena yang di dalam box ini dia limited edition dan dia adalah Thomas Ernst Shaw Whitehall ES8120-66 Nah, ini jamnya ya Dia movementnya automatic Nah, kalau untuk kalibernya sendiri Gue emang belum bongkar movementnya ya Tapi kalau dilihat dari karakteristik movementnya Dia ini movementnya biasanya dari Miota Nah, yang seperti kalian lihat disini Ini desainnya terinspirasi oleh Whitehall Nah, dan nggak cuma itu Dia disini ini limited edition Dan dia punya kartu ini ya Yang menggambarkan gedung Whitehall itu sendiri Dan di belakang ini ada Sedikit rangkuman atau story mengenai Whitehall itu apa Dan ada tertulis juga limited edition of 300 pieces Atau mungkin 300 piece ya Dan disini buat kalian yang suka model klasik skeleton Ini cocok banget buat kalian ya Disini ada subdial model detiknya Jadi disini cuma menunjukkan jam sama menitnya aja Angkanya disini untuk di 12, 10, 2, 8, 6, 4 itu Romawi Untuk casenya stainless steel dengan 2 tones ya Bezelnya disini warnanya rose gold Crownnya juga rose gold Dan untuk di tepi sini ada engravenya Earnshaw Case diameternya sendiri ini cuma di 42 mm Jadi buat kalian yang punya pergelangan sedang atau kecil Itu masih masuk buat pakai jam ini ya Lock-to-locknya ini kurang lebih 50 mm ya Memang agak panjang sedikit sih Tapi yang bikin gue seneng disini lock widthnya cuma 22 mm Jadi kalau misalkan kalian kontak ganti strap Pengen ganti strap kulit Atau mungkin Nato atau mungkin Zulu Itu lebih gampang cari saiznya 22 mm Eh iya tapi gue lupa ya Di box set ini kalian gak cuma dapet jamnya aja Sama kartu limited edition Tapi kalian udah dapet juga additional strap letter Sama sekaligus tools buat ganti strapnya Dan untuk back case-nya sendiri atau case back-nya Dia modelnya exhibition dan dia rotornya disini ada engrave Atau ukirannya ya disini Hmm keren banget sih Kelihatan mewah banget Nah untuk claspnya sendiri Dia ini modelnya butterfly Ya kiri kanannya sama Si Jadi kalau udah dipakai ini modelnya gak keliatan Karena dia gak punya model clasp yang ada brandnya biasanya ya Oke Ini kalian bisa dapetin di website kita Dengan harga 2,4 ya Around Kisaran segitu ya Tepatnya lebih di 2,4,50 Tapi untuk lebih tepatnya Kalian bisa langsung cek website kita Ya Nah untuk text Yang gue rekomendasiin Adalah Ini dia Timex MK1 California TW2T25300 Nah kenapa ini gue rekomendasiin Karena Timex ini dia ringan Jadi kalau buat dipakai keseharian Atau daily beater Ini cocok banget Tapi ringannya ini bukan karena dia titanium ya Dia tertulis disini Bahan case-nya ini aluminium Dan case diameternya cuman 40mm Jadi ini cocok banget buat pergelangan kecil Case thickness-nya cuman 11mm Lock width-nya 20mm Jadi kalau kalian misalkan mau ganti leather Mau ganti yang lain Jangan salah pilih ya Strap-nya ukurannya 20mm Dan untuk kacanya sendiri Ini bahannya akrilik Akrilik Jadi modelnya dia bukan kaca glass or mineral Tapi dia bahannya akrilik Ini movement-nya quartz Dan untuk talinya yang seperti kalian lihat Ini modelnya Pakai natto strap Bahannya nylon Nah untuk harganya sendiri Kalian bisa Dapetin timex ini dengan harga di 1,2-an aja 1,2,5,1 Tepatnya Nah yang bikin gue suka Ini modelnya pilot and military ya Semuanya terbaca jelas Dan di sini juga ada 24 hour-nya Semua angkanya terbaca jelas Tanpa terganggu sama windows date Timex ini udah ada Lemnya ya Seperti yang kalian lihat di sini Walaupun nyalanya agak dim Tapi dia nyala Caranya cuma neken Tombol crown-nya aja Teg Jadi kayak Kayak ada backlight-nya gitu sih Nah yang seperti kalian lihat di sini Ada backlight-nya ya Next recommendation Di sini ada Lucian Picard LP28004C33 Nah ini yang bikin gue suka Adalah dial-nya Dial-nya itu Tertulisnya blue Tapi kalau gue lihat di sini Sebetulnya bukan blue ya Lebih ke arah green Tapi emang Kalau kena pantulan cahaya Agak ada biru-birunya sedikit gitu sih Dark Dark green Dark blue Keren sih Nah kalau ini dia Movement-nya Japan Quartz CME VD51 Dan untuk water resistance-nya Ada di 30 meter Dengan fiturnya Chronograph Nah seperti yang kalian lihat di sini Ini chronograph-nya Kalau lagi aktif Stop And Reset Nah di sini dia punya windows date Di angka Tiga Dan di sini bezel-nya dia Memiliki bezel Tachymeter Nah untuk Case diameternya sendiri Ini cuma di 44 mm Masih cocok digunain buat Pergelangan yang sedeng Nah lock-to-locknya di sini 51 mm Karena ini Kalau dilihat di sini lock-to-locknya cukup panjang Lock width-nya 21,5 Nah ini kalian Harus custom Atau mungkin bisa langsung Pakai di dua-dua aja Ya Agak maksa dikit Tapi I think will do ya 21,5 mm Kalau on wrist-nya Kayak gini Kurang lebih Saya Talinya sendiri Dia ini Bahannya stainless steel Atau bracelet Nah kalau untuk kacanya Dia masih menggunakan Mineral kristal Nah Untuk harganya sendiri Ini kalian bisa Ngerogoh kocek Di bawah Satu juta Kurang lebih Tepatnya Dia itu Harganya ada di Delapan ratus Tujuh puluh ribu Atau Lapan ratus Lapan puluh ribu So Nice kan Dengan Budget segitu Kalian udah bisa dapetin Jam Dengan brand Lotion Picard Dengan model yang seperti ini Sangat ramah banget Di kantong Nah yang terakhir Ini gue ada lagi Yang namanya Thomas Earnshaw Disini ES810505 Kalau ini Modelnya kelihatannya Kronograf Tapi dia bukan Kronograf Dia sebetulnya Multi hands Karena 3 sub dial Disini Bukan menunjukkan Kronograf Tapi dia Lebih ke Multi hands Untuk yang bawah ini Dia menunjukkan Tanggal Kalau yang disini Ini hari Nah Untuk yang disini Ini 24 hour Atau AMPM Nah terus Pushernya ini Buat apa nih Pushernya ini Biasanya Kalau yang atas Buat merubah Hari Kalau yang ini Buat setting Tanggal Jadi ini buat setting Hari Ini buat setting Tanggal Nah Seperti itu ya Terus Case diameternya Juga cuman 42 mm Lagi-lagi Masih Cocok Untuk di pergelangan Kecil Atau Sedeng Mungkin Kalau kalian Bosen dengan Warna leathernya Bisa diganti-ganti Karena dia juga Lock widthnya Cuman 22 mm Jadi Bener-bener Banyak banget ya Alternatifnya Buat Ganti Strap Nah Untuk kacanya Sendiri Ini bahannya Masih Di mineral Crystal Case materialnya Stainless steel Nah Untuk case bagnya Ini modelnya Screw Case bag Jadi diputer Kalau misalkan Kalian mau Change battery Kalau udah habis Dan untuk Water resistennya Disini 50 meter Lagi-lagi Nggak buat Bernang ya Water resisten Ya Tapi Bukan untuk Bernang Untuk Strapnya Bahannya Leather Dan Untuk Harganya Kalian bisa Dapetin Ini Di harga 1485 Ya Jadi kurang lebih Satu setengahan 1,5an Kalian udah bisa Dapetin Thomas Shanshaw ini So Itu tadi Beberapa Jam yang Kurang lebih Tepatnya Empat ya Rekomendasi Dari Gue Buat kalian Yang mau Ngedopsi Jam Tapi Nggak cuma Di brand Yang itu-itu Aja Dengan Budget Under 3 juta Jadi ini Ada Empat Brand Yang gue Rekomendasi Buat Kalian So Yang udah Mau Berburu Silahkan Aja Berburu Di website Kita Di jamtangan.com Atau via Aplikasi Di jamtangan.com So This is my Recommendation For you guys And Happy Hunting So Gimana Tadi Rekomendasi Dari gue Oke kan Dan Beberapa Dari kalian Pasti Udah Ada Yang Suka Atau mungkin Lagi Penasaran Sama Brand Tersebut Nah Tadi kan Udah Gue Kasih Tahu Beberapa Speknya Terus Harganya Juga Udah Gue Kasih Tahu Sedikit So Kalau Kalian Ada Yang Udah Mau Hunting Bisa Langsung Kabur Ke Website Kita Di Jamtangan.com Atau Via Aplikasi Jangan Lupa Juga Dicek Mungkin Ada Promo Menarik Disitu Terus Buat Yang Belum Subscribe Gue Kan Karena Biasanya Gue Akan Kasih Surprise Surprise Juga Buat Kalian Ya Terus Yang Udah Jadi Subscriber Juga Jangan Lupa Dinyalain Lonceng Yang Ada Pertanyaan Bisa Langsung Tulis Di Kolom Comment Oke Udah Aku Rasa Gitu Aja Dulu Di Video Kali Ini See You On The Next Video Bye 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 Bye